oke bawa lo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan channel heafer woy 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 ya kali ini aku sudah UTV pulang guys UTV pulangnya jadi alhamdulillah terjemah alamatku sampai di SupraCore sampai di SupraCore itu jam berapa ya jam sekitaran jam 11an guys jam 11 malam sampai SupraCore dan paginya jam 8 tadi loading kita dapat buatan guys ini di SupraCore di Bunchukerto ini kita dapat buatan Asia Pasifik guys Asia Pasifik beneran kok ada Asia Pasifik di Bunga beneran kok ada Asia Pasifik biasanya gak pernah keluar itu lama kali keluarnya guys alhamdulillah tapi ini besok kan libur kita pulang dulu ya oke dan di Bocenegoro ini sekarang ini sampai Bocenegoro guys ini hujan dari tadi gak terang-terang guys jadi peteng jalan ini nah untuk teman-teman yang pengen tau jalan-jalan yang apa langsung datang jalan-jalan ya oke 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 guys jadi penemanya seperti ini guys untuk wilayah Bocenegoro ini wilayah Bocenegoro hujan deras hujan deras hujan deras hujan tidak terang-terang dari ini awal diід ini awal di awal di Sampai jumpa lagi selamat menikmati ini jadi kemarin saya berada ke Jember keluarnya saya isi 11 guys 1.100.000 terus mau di Supergirl saya tambahin 500 hingga sampai di Semarang kita mundur di Asia Masini Asia Masini oke ini jadi jalan selatai guys di G6 jalan 40 selatai bener irit selatai bener irit selatai bener irit guys semuanya guys di tempatku hucam ya guys kalau di Bocotaboro ini hucam juga selamat menikmati nampak ya api selamat menikmati gini Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sore hari selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jember kemarin ya, dari Semarang dari.. kan dari rumah sebre ke Semarang mau muat itu saya tambahin Rp 100.000 saya beli solar Rp 100.000 nanti habis muat, kan gak masangu kita terus aku biasanya baru fulling ternyata sehabis muat sehabis muat sehabis muat itu saya isi fulling lagi di.. 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 di daerah bayar saris itu gak bisa guys di.. 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 kali ini kan ada antren SPPU ya nah disitu saya isi Rp 100.000 barcode saya sudah saya 7 foto dan.. dan.. gajangnya itu pak dia minta pelakunya saya lagi guys maksudnya mas pelakunya berapa barcode mu rusak ini katanya gitu guys jadi dia isi pake pelaku saya kasihkan, terus saya ngisi lagi kok, tiba-tiba kok hilang, kotaknya yang ngilang, padahal baru misi 100 km, anehnya itu guys, apakah SPV itu yang bikin kecurangan di parkot saya ini guys, kemungkinan besar bisa terjadi seperti ini, kita bikin kecurangan itu guys, biasanya habis di parkot yaudah, dilihat banyak di depan begitu ya, gak usah masukin lagi batu amurga ya, paling gak, SPV itu bisa, mungkin, mungkin, tapi saya gak pernah kejadian seperti ini baru kali itu guys, Tidak paksa saya, saya isi Rp270.000, gak bisa kontek, saya langsung, walaupun berhati-hati ya teman-teman, untuk yang mau mengisi solar, maka baiknya untuk parkot ini, jangan sampai ada yang tahu, kalau mau mengisi harus, dicek dulu guys, misalkan kita mau tanya nyatuh, terus saldunya habis, kalau tanya habis, solarnya habis itu gimana, kalau jawabnya ayah abis itu, oke, saya berhati-hati ya teman-teman, ya, jadi ini sudah mau sampai rumah guys, pokoknya terima kasih banyak, untuk video lagi, terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,